Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya berjalan di dalam rumah Sudah bisa pindah dari suatu negara ke negara lain Hal tersebut sangat mungkin Jika rumah dibangun tepat di perbatasan dua negara Seperti rumah yang ada di pulau sebatik Dengan ruang tamu yang berada di tanah Indonesia Sementara dapurnya ada di Malaysia Secara geografis pulau sebatik merupakan pulau terluar Dan terdepan Indonesia Letaknya yang tepat di perbatasan membuat pulau sebatik Terpelah menjadi dua Yaitu milik Indonesia dan setengahnya milik Malaysia Secara administrasi pulau sebatik merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Utara Rumah perbatasan tersebut konon sudah ada sejak tahun 1977 Merupakan milik warga negara bernama Manggapara Ia tercatat sebagai penduduk desa Aji Kuning Kecamatan sebatik kabupaten Nunukan Tepatnya tinggalnya terletak di Tugu Patok 3 perbatasan Indonesia dan Malaysia Awalnya rumah tersebut hanya berdiri di wilayah Indonesia Namun warga Malaysia mengizinkan Manggapara untuk membangun dapur di atas tanah mereka Menilik penampilan dari luar rumah tersebut Terlihat seperti rumah pada umumnya Namun dicatat dengan warna merah dan putih Sementara bagian interior bagian dalam rumah Rupanya menonjolkan bagian negara masing-masing Osman Said menceritakan dirinya berkesempatan untuk masuk ke rumah Yang disebutnya ruang dua negara itu Menurut penuturannya Bagian ruang tamu yang berada di Indonesia Memiliki interior yang menonjolkan konsep budaya Indonesia Dan di bagian dapurnya memiliki ciri khas negara Malaysia Yang masih akan dikembangkan ke depannya Karena letaknya berada di perbatasan dua negara Di dalam rumah pun terdapat tanda pemisah Tanda panah bertulisan Indonesia menunjukkan ruang tamu Dan tanda panah bertulisan Malaysia menunjukkan ke dapur Osman Said mengaku dirinya bingung saat berada di ruang Karena tak bisa membedakan sedang di Indonesia atau di Malaysia Menariknya dari rumah ini Pada bagian luar rumah yang berdiri di Indonesia Dicatat merah putih Yang melambangkan bendera Indonesia Untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang ke-74 Tanggal 17 Agustus Nampak luar rumah Perbatasan Indonesia dan Malaysia Sementara di bagian teras dapur dipasang bendera Malaysia Rumah dua negara ini menjadi daya tarik wisatawan Loh kususnya bagi para pelancong dari luar nunukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!